Halo, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar kembali tentang unsur intrinsik. Kita ketahui bersama unsur intrinsik ini ada beberapa. Ada tema, ada tokoh, ada penokohan. Nah, kali ini kita khusus akan belajar tentang tokoh, kemudian alur, serta sudut pandang. Mari kita cermati satu per satu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa tokoh itu berdasarkan perannya dibedakan menjadi tiga. Yaitu yang pertama, tokoh utama. Nah, tokoh utama ini memiliki jiri-jiri sebagai peran penting di dalam cerita. Kemudian, yang lain adalah paling banyak di dalam cerita. Jadi, paling banyak diceritakan. Selain itu, tokoh utama ini juga menjadi pusat cerita. Kemudian, tokoh yang kedua itu adalah tokoh pembantu. Berperan menunjang peran utama. Nah, perannya tidak menonjol, namun hanya sebagai sampingan. Tetapi ingat, tanpa tokoh pembantu, cerita itu tidak akan manis, tidak akan indah. Jadi, tokoh pembantu ini juga penting. Nah, kemudian, yang ketiga itu adalah tokoh figuran. Tokoh figuran ini memegang peran sebagai pelengkap atau tambahan saja. Ini juga sebagai pemanis cerita. Nah, kalau ditanya mana yang paling penting? Itu yang paling penting adalah tokoh utama. Itu berdasarkan perannya. Mari kita lanjutkan. Nah, berdasarkan wataknya, itu tokoh juga dibijakan menjadi tiga. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Wataknya, baik. Nah, biasanya itu adalah tokoh utama yang mendukung cerita. Kemudian, yang kedua adalah tokoh antagonis, yaitu berwatak jahat. Nah, tokoh ini adalah sebagai tokoh penentang cerita. Kemudian, yang ketiga adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu. Baik untuk tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Nah, biasanya tokoh tritagonis ini sebagai penengah atau sebagai penyelesai konflik. Begitu. Itu mengenai tokoh. Kita lanjutkan, yaitu alur. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, alur itu adalah rangkaian peristiwa yang direka atau dibuat dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks, dan akhir cerita. Nah, sebenarnya alur ini ada 13 macam. Namun, biasanya yang kita kenal hanya tiga, yaitu alur maju, yang disebut dengan progesi, kemudian alur mundur, yang disebut dengan regresi, dan tiga adalah alur campuran, biasanya alur maju, kemudian alur mundur. Bagaimana ciri dari masing-masing, kita sudah bahas bersama beberapa waktu yang lalu ya. Nah, yang ketiga, itu adalah sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Dengan sudut pandang, penulis seolah-olah dapat menjadi pelaku utama atau menjadi orang lain dalam cerita tersebut. Kita lihat yuk, sudut pandang. Nah, sudut pandang itu dikelombokkan juga menjadi tiga. Yaitu yang pertama, orang pertama. Nah, ternyata orang pertama ini juga dibagi menjadi dua. Yaitu pelaku utama. Nah, ciri kas sudut pandang ini adalah adanya penggunaan kata aku atau saya pada tokoh utama ceritanya. Jadi, nanti kalau dilihat dalam sebuah cerita, didengarkan bahwa tokoh utamanya adalah aku, maka ini jelas-jelas sudut pandangnya orang pertama sebagai pelaku utama. Kemudian orang pertama yang kedua itu sebagai pelaku tambahan. Penulis tidak berperan sebagai tokoh utama, namun sebagai tokoh pendamping. Di sini tidak ada ciri aku, tetapi dari cerita nanti akan terlihat sekali. Yang kedua adalah orang ketiga. Nah, orang ketiga ini juga dibagi menjadi dua. Yaitu orang ketiga sebagai pengamat dan orang ketiga sebagai serbatau. Penulis mengisahkan kehidupannya satu tokoh secara fokus tanpa menceritakan tokoh-tokoh lain. Ini adalah orang ketiga pengamat. Jadi penulis itu seolah-olah hanya menceritakan, ini loh yang aku lihat tuh kayak gini. Nah, sedangkan orang ketiga serbatau, itu adalah penulis tidak hanya menceritakan satu tokoh, melainkan semua tokoh yang ada di dalam cerita. Kemudian sudut pandang yang ketiga, itu adalah sudut pandang campuran. Campuran di sini tidak dibedakan menjadi dua, namun hanya satu, yaitu campuran saja. Penulis dalam karyanya menempatkan dirinya secara bergantian dari satu tokoh ke tokoh lainnya dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, dia bisa berperan sebagai aku, bisa kamu, bisa kami, bisa mereka, atau bisa dia. Begitu. Materi kita hari ini cukup. Nanti jangan lupa, ada beberapa soal kalian bisa mengerjakan. Selamat belajar, teman-teman. Sukses untuk kita semua. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.